Angkas cinta dia kepada dunia Karena dunia itu dikejar, dia lari Dunia itu mirip-mirip kayak orang jual mahal Dia telah membunuh dirinya Jadi orang yang ngomong sembarangan sama dengan bunuh karakter sendiri Siapa yang terlalu banyak melepas angan-angannya Angan-angannya harus dikat Seamalu orang yang banyak angan-angan akan buruk amalnya Amalan terburuk namanya hasad Jika di dunia orang rajin dia dapat kemewahan Maka dalam bab kerohanian dan keilmuan Kalau rajin dia dapat kemewahan ilmu itu nanti Jangan mewah di awal, mewah itu di akhir Mari kita baca suratul fatihah Untuk ruhaniah Rasulullah SAW Dan juga pengarah kitab ini Al-imam Ya, lihat sini kan apa Abu Abdul Rahman As-Sulami Dan semua imam yang ditulis namanya di kitab ini Lahum al-Fatiha Lahum al-Fatiha Lahum al-Fatiha Ya, kita ambil ya, kita salat al-Fatiha Lahum al-Fatiha Lahum al-Fatiha Kataba ila sufiyat al-Sawri Imam Ibrahim bin al-Fatiha Menulis kepada sufiyat al-Sawri Orang yang sudah mengerti visinya apa Tujuannya apa Maka dia tidak keberatan Untuk membayar apapun pengorbanannya Untuk sampai ke sana Tujuan kita apa Tujuan kita hanya untuk Allah Maka untuk Allah Apapun kita lakukan Itu maksudnya Tujuan kita untuk mengenal Rasulullah SAW Maka jauh pun jarak kita tempuh Ya, ini ya Jauh-jauh ini jaraknya Ada yang dari mana, dari mana, dari mana Itu kalau bukan karena tujuannya ingin mengenal Allah Mengenal Rasulullah tidak mungkin datang Ya, ini kabar gembira Berarti Antum sudah mengamalkan yang dikalamkan oleh Imam Ibrahim bin Adam Imam Sufi dari kalangan Salafus Salih Siapa yang terlalu melepas mata pandangan Kepada orang lain Kepada nasib orang lain Maka dia akan mestapa berkempanjangan Pertama maksudnya terjemahnya itu Terjemahnya agak aneh soalnya Wala panjang asafuh Bukan asfi ya Ini pakai hamzah Kalau asfi kan belain Zulullah asfi Ini asafuh Sedihnya panjang Dia akan mestapa sepanjang hidupnya Ya, jadi kalau kerja Jangan terlalu melihat ke atas Nanti akan ngomel-ngomel sendiri Sayang, kerja kok dia yang dapat Kalimat itu masih muncul Ada orang ngaji diri Batu aneh Ya Saya ngejar kok dia yang dapat Saya rajin kok dia yang dipuji Ya Itu Itu orang kejar di kantor Di pabrik-pabrik Ternyata di institusi juga sama Benar ya Benar syukur ya Sama Kita lihat ada satu institusi Kerjaannya agak mirip dengan institusi yang lain Tapi yang kerja yang lain itu Yang dapat nama yang pertama Yang lain ini Marah-marah Padahal dananya sama-sama punya negara Cuma karena namanya gak disebut Masalahnya apa? Berarti selama ini Institusi ini kerja bukan untuk Allah Bukan ke Tuhanan yang Maha Esa Eh, dia pengen disebut Jadi kapan kemudian Pekerjaan kita Tidak menjadi ibadah Kalau kita kemudian Berharap diperhatiin makhluk Oleh penguasa, pimpinan Dalam program-program kita Ini hati-hati yang masih dinas Sebaik swasta Ataupun yang Yang Negeri ya Tidak usah begitu Sama Nulis buku Berda'wah Ya Itu juga sama Jangan sampai kemudian Kita ngomong gini Ah, pembahasan dia mah Ini udah duluan Itu kalau bukan karena ini Dia gak jadi Ada kalimat-kalimat begitu Kalau bukan karena saya Dia gak Jadi Itu kalimat orang iri dengki Nah, itu jangan sampai muncul Kalimat begitu Maka orang ini akan Nestapa sepanjang hidupnya Panjang Nestapanya Jadi jangan ngomongannya aneh Kok saya begini Kok saya begitu Itu rukun ke enam Rukun iman Itu masih bermasalah tuh Berarti imannya belum beres Kok dia Oke, kok hidupnya lancar-lancar aja Kok saya tidak Dia gak tau perjuangan orang Ya Ada yang masih ngomong gitu gak? Ya karena ini belum dapet jodoh Misalnya ini ya Kok dia dapet jodoh Kok aku belum? Terus urusannya apa? Emang kita siapannya Allah Sehingga kita boleh protes Kalau begitu Ya Gak boleh protes-protes begitu Kalau Biasa aja Ya Banyak kok yang cakep Gak dapet-dapet jodoh Bajongnya yang jelek Langsung nikah Usahnya kaya dulu Banyak kok orang miskin Udah punya anak tiga Udah mateng Kematengan Udah gak mau nikah lagi Banyak juga tuh Jadi urusannya Gak ada urusan dengan Dia mateng Dia nik Dia kaya Dia cak Itu masalah Allah ngaturinnya apa Ya Kalau ustad lain lagi Ya Kalau ustad tuh pengen punya jamah banyak Pengen viral Ya Saya yang pintar kok Dia yang viral Itu ada yang ngomong begitu kan Saya ngajar dia Saya gak viral Kok dia viral Kalimat-kalimat begitu Itu pertanda Dia gak beriman Billahi Al-Qadr Al-Muqtadr Nah hati-hati Kalimat itu yang langsung muncul Ya Ah dia itu Dulu Bodoh Sekarang udah terkenal Gak nyapa-nyapa aneh Ya Emang urusannya apa Nyapa-nyapa Justru karena dia terkenal Gak sempat nyapa ente Ente nyapa dia Gitu dong harusnya Dia terkenal Dia belum terkenal Ya Oh semenjak kaya Jadi pejabat ini Udah gak lupa sama kita Itu orang baper Hidup ini Kalau mau bahagia Jangan baper Ya Waman atlaka basaruhu Toala asafu Kalau terlalu lama Memandang orang Memandang nasib orang Jabatan orang Jalan hidup orang Kita nestapanya panjang Sedihnya panjang Nah Mau bahagia Jangan terlalu banyak Lihat orang Wafi amfusikum Afalatib surun Pandang dirimu Bukankah banyak sekali Ini imad hari ini Ya Jangan dikira nikah Itu enak loh Nikah tuh enak Malam pertama Malam kedua Sudah mulai berat Besok masak Besok mulai Menafkahi Kalau punya anak Mulai ada tanggungan Ya Masya Allah Betul gak Emang cinta-cintaan Doang enak Begitu Hidup itu Jalani aja Sendiri bahagia Berdua bahagia Bertiga bahagia Rame-rame bahagia Orang yang hidupnya Bersama hayatnya Allah Mau sendiri Mau rame Dia tetap bersama Allah Dia mau sendiri Mau rame Tetap bersama Allah ya Jangan ngeluh-ngeluh Begitu Udah ngaji tasawuf Masih ngeluh-ngeluh Apalagi kata beliau Waman atlaka amalahu Sa'amalu Siapa yang terlalu Melepas angan-angannya Jadi terlalu panjang Angan-angan Nah ini Hati-hati Training-training hari ini Isinya membuat orang Berangan-angan Bayangkan di depanmu Ada mobil Belumnya mobil nih Ya seklah Kalau lihat orang punya mobil Bayangkan di depanmu Ada dolar Ya salam Gak begitu cara Nidik orang Ya Pangkas cinta dia Kepada dunia Karena dunia itu Dikejar Dia lari Dunia itu mirip-mirip Kayak orang jual mahal Cewek jual mahal Cowok Sok keren gitu Cewek Sok cantik Cowok Sok tampan Itu coba Tahan dikit Dari dia Oh dia kejar kita loh Dia ngejar kita loh Dunia itu Lebih feminim dari itu Maka sebaik-baik Perhiasan dunia itu Mar'atun Sohliha Sohliha Itu maknanya cocok Perempuan yang cocok Karakter zahir batin Yang kita Itu disebut Soh Sohliha Ya semoga yang sudah dapat pasangan Itu ada proses Mengeju Kecocokan itu Amin Yang belum Ya berarti Allah lagi nunggu Yang solehnya Soleh itu bukan banyak sholat Kalau dia banyak sholat Banyak zakat Eh banyak Dia banyak sholat Banyak zikir Dia gak mau kerja Gimana yuk Jadi beban nanti ya Tapi dia mau sholat Mau kerja Itu namanya soleh Ya kerjaannya Mesti keren Mesti ada kerjaan Reziki itu kan yang penting Asbab aja Banyak orang kerjaannya dikit Duitnya banyak Banyak juga orang Kerjaannya banyak Duitnya dikit Berangkat pagi Pulang sore Gak kaya-kaya 10 tahun Malah tambah banyak utang Tapi ada orang gak begitu Dikerja sehari Cuma 3 jam Tapi Omsetnya Melebih orang yang kerja 10 tahun Berarti reziki Allah ini Berarti ada sesuatu Sir dalam diri dia Yang kemudian Membuat dia berubah Dan berbeda Lalu beliau mengatakan Jadi siapa yang Terlalu banyak Melepas angan-angannya Angan-angannya harus dekat Ya Seamalu orang yang banyak Angan-angan Akan buruk amalnya Amalan terburuk Namanya hasad Aswawul amal Hasadul hasid Ya Min syarri hasidin Ida hasad Di saat Orang yang iri dengki Melancarkan Keiri Dengkiannya Nah itu mulai Dia berbuat buruk Ini hati-hati Ini harus dihajar Terus dengan zikrullah Dan salawat Kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W. Lalu mendengarkan Kisah-kisah Kenabian Kisah sahabat Nabi Nanti penyakit Iri dengki Dia sembuh Iya Situ enak Kan gitu Emang-enak Situ enak Punya kerjaan Situ enak Kan begini Kita mandang orang itu Tanda kalau kita Atlaqa basar Terlalu memandang dia Berlebihan Coba mulai pandang diri kita Dan terima apa adanya Pasti bahagia Siapa yang Terlalu melepas Kata-katanya Gak ditahan-tahan Ya Ini banyak nih Yang melepas kata-katanya Gak di Gak di rem-rem Ya Ngajak berantem Sejakarta Ntar nih Udah ada yang ngajak berantem Ini Bahaya ini Cuma masalah demo-demo doang Kota la nafsa Dia telah membunuh dirinya Jadi orang yang ngomong sembarangan Sama dengan bunuh karakter sendiri Ya Maka kita juga Minta ampun kepada Allah Jika ada lisan yang berlebih Ya Semoga Allah tutupi Aib-aib kita La Allah hapus Masa-masa buruk kita Amin Alamin Ada orang bertanya Beri aku wasiat Apa jawaban beliau Jadikanlah Allah Sebagai sahabat sejatimu Nah ini coba Teman sama teman Kalau teman kita tahu Aib kita masih berteman gak Sama dia Sudah gak ya Bener Kalau sahabat yang Gantung sebut sahabat hari ini Tahu aib kita Kekoran kita Dia masih berkawan gak sama kita Kalau iya Itu sahabat sejati Yang Allah kirim Makanya Mohon maaf Kita kan gak tahu masa depan Yang sudah menikah Termasuk saya Wallahualam Ya Termasuk buya Yang baru nikah Ya Semua yang baru nikah Yang sudah nikah Tiba-tiba cerai Kenapa cerai Misalnya Sebab ini Karena gak siap Dengan Aib Gak siap Dengan sifat Yang berbeda Dari Dari pasangannya Bisa Cerai sudah Karena tidak Menjadikannya Sahabat Jadi kalau Mau Pernikahan Langsung Pasangan itu Bukan hanya untuk Dicintai Tapi Dijikan sahabat Bukan untuk Love-love doang Love Gitu ya Bukan Tapi dijadikan sahabat Ini sekalem yang Saya sampaikan Ke diri saya juga Gak tahu juga Kita berhasil Sampai ke depan Tapi semua Gak berhasil terus Amin ya Rasulullah kan juga Berjuang terus Di rumah tangganya Jangan dikira Nabi gak ada konflik Nabi itu ada konfliknya Ya Tapi beliau Sekuat mungkin Tidak Tidak Divorce Tidak Pisah Kecuali kematian Yang memisahkannya Betul kan Coba lihat Nabi Dua orang yang Diceraikan Nabi Bukan karena Cekcok Tapi karena mereka Mengkalamkan Sesuatu yang Tidak layak Dikalamkan Ada yang dikerjain Sayyida Aisyah Itu pinternya Istri Nabi Aisyah ini Apa kata Aisyah Eneng Kalau kamu Mingkah Nanti sama suamiku Nanti bacalah Doa keren Ini Auzubillahi Minka Itu Dua keren Doa yang Azim Luar biasa Akhirnya Si Neng ini Neng Arab ini Baca doa itu Nabi masuk Auzubillahi Minka Ya Rasulullah Aku berlindung Darimu Wahai Muhammad Rasulullah Nabi kaget Lekal Auzti Bi'azim Kamu sedang Membaca Sesuatu yang Besar Maka di Hizib Bahar Kita ada Doa Terus Terus Ya Allah Jadilah Engkau Sahabatku Ketika Ataupun Aku Mukim Kalau Ingin Kenal Baik Buruk Orang Ajak Desafar Ikuti Desafar Nanti Kelihatan Itu Buruknya Bukan Ngorok Ngorok Biasa Sifat Dia Angkuh Sifat Dia Ingin Enak Sendiri Sifat Sifat Nanti Keluar Kalau Desafar Safar Itu Seperti Orang Sedang Apa Namanya Nyaring Beras Dari Kulitnya Apa namanya dulu Ngayak Apa sih namanya Nah orang kalau Safar Keluar tuh Sifat Sifat Nah Sang guru Ngajak murid Riyadah Safar Kedalam diri Diayak Diayaklah Si diri Orang itu Supaya Jelas Mana yang baik Mana yang buruk Dari dirinya Yang tahu Kita ini Baik Buruk Tapi tidak pernah Meninggalkan kita Siapa Ya Allah Jadi jangan Kecewa Kalau Makanya Hizib Bahar ini Kalau dihayati Orang cukup curhat Kepada Allah Subhanahu Maka curhatlah Dalam tahajud Bisa Tahajud Ya Sujud Sebut Keluhannya Apa Sebut aja Ke Allah Allah Kepada kita Kepada kita Sendiri Penyendiri Allah Itu Lebih dekat Kepada kita Dari kita Merasa dekat Kediri Sendiri Maka disebut Di Quran Allah Itu Memisah Yahulu Bainal Mar'i Wa Nafsi Allah Memerihail Pemisah Antara Seseorang Antara Jiwa Seseorang Dan Dirinya Nah Itu Dasarnya Itu Jadi kita Sendiri Masih ada Hijab Antara Diri kita Dan Zahir Kita Belum Terbiasa Cium Bau Gaharu Ya Semoga Nanti Ahli Syair Ribat Bikin Syair Kan Tombow Ati Sudah Ada Tombow Ati Itu Dari Kalam Ibrahim Al-Kawas Kemudian Jadi Tombow Ati Digubah Oleh Sunan Bonang Jadilah Tombow Ati Dan Dimaskurkan Oleh Sunan Bonang Zaman Now Opik Sahabat Kita Ya Saya Kalau ke Beliau Bilang Abangku Gitu Ya Ngeserah Bener Ya Protes Dia Kok nomor Saya Gak Bisa Diubung Ya Orang Gak Aktif Itu Kita Bersyukur Masih Ada Orang Kayak Dia Dan Dia Menghidupkan Pakai Sunnah Serban Walaupun Ada yang Bilang Bandut Yang Penting Dia Menghidupkan Sunnah Serban Apa Kata Beliau Kepada Seseorang Saat Tawaf Kamu Tidak Sampai Derajat Orang Saleh Sehingga Melewati Empat Hal Satu Pertama Tutuplah Bab Kenikmatan Bukalah Bab Kepayahan Tutuplah Bab Kemewahan Maksudnya Tutuplah Bab Kemewahan Kemanjaan Bukalah Bab Kesusahan Ingin Jadi orang Besar Maka Susahnya Harus Banyak Lebih mudah Bikin Deskripsi Atau Bikin Desertasi Paper 7 Halaman Sama Nulis Tesis 300 Halaman Lebih mudah Yang mana Makanya Nasib Nasib Orang Yang Yang Bersusah Bayah Beda Dengan Orang Yang Nasibnya Mohon maaf Nih Yang Kita Kita kan Banyakan Nantum Benci Rasis Benci Cina Tapi kan Nggak Lihat Apa yang Dibuat Orang Cina Orang Cina Di Indonesia Kenapa Mereka Kaya Karena Mereka Dibenci 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 Akhirnya Nggak Bisa Jadi PNS Betul Nggak Nggak Bisa Jadi Tentara Bisa Cuma Sulit Masuknya Eh Loh Cina Kan Gitu Zaman Zaman Orde Baru Kan Zaman Orde Baru Itu Zaman Orang Orang Chinas Disingkirkan Akhirnya Mereka Masuk Ke Amerika Nggak Pernah Mendapati Kemewahan Jadi PNS Gaji Tiap Bulan Tiap Bulan Tiap Bulan Nggak Pernah Terus Gimana Mereka Potong Kompas Karena Hidup Ini Susah Mereka Berdagang Berdagang Itu Susah Pemuda Coba Modal Modal Dagang Itu Besar A Kecil Kalau Orang Kenapa Tidak Banyak Orang Jadi Pengusaha Karena Banyak Orang Takut Sebelum Mencoba Penuh Sama Antun Takut Masuk Torekot Karena Takut Gila Padahal Belum Menyoba Padahal Nggak Ada Orang Gila Masuk Torekot Tambah Gila Sama Orang Gila Masuk Kuliah Tambah Gila Gila Itu Salah Ketempat Kuliah Atau Dia yang Salah Jadi Sepengetahuan Saya Orang Gila Masuk Torekot Itu Nggak Ada Karena Ketorekot Tapi Emang Dianya Gila Masuk Torekot Ini sudah Berapa Kita Punya Kenalan Aneh Kenal Orang Gila Itu Karena Ada Yang Teman Kecil Kita Satu Dua Yang Kemudian Disebut Gila Tapi Bukan Gila Gila Mungkin Stress Karena Stress Tuntutun Hidup Dituntut Keluarganya Lebih Dia Lihat Orang Kok Bisa Begini Kok Dia Nggak Akhirnya Otaknya Kebentur Nih Hati-hati Stress Itu Awal Kegilaan Bertorikoh Itu Obat Stress Mungkin Nggak Gila Jadi Yang Bilang Masuk Torekot Gila Itu Setan Bener Setan Bener Senang Bener Nyebut Gitu Oke Jadi Gimana Caranya Ingin Mendapat Derjat Solehin Satu Apa Tutup Bab Kemewahan Tidur Tiduran Nih Asik Tidur Tiduran Asik Kalau Ingin Jadi Orang Soleh Kurang Tidurnya Baca Kur'an Zikir Ya Tadabur Kur'an Tafakkur Alam Ya Lalu Apa Masuk Kedalam Diri Wafi Amfusikum An-Nazor Ila 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 Dakhil Nafs Memandang Kedalam Diri Ruhiyatul Salihin Maka Disebut Iza Ruhu Zikir Allah Pandanglah Mereka Ini Yang disebut Muallimi Menyambungkan Hati Dengan Ruhani Orang-Orang Soleh Jika Tersambung 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 kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan males Jika di dunia Orang rajin Dia dapat Kemewahan Maka dalam Bab Kerohanian Dan Keilmuan Kalau rajin Dia dapat Kemewahan Ilmu itu Nanti Jangan Mewah Di awal Mewah Itu di akhir Jangan Senang Di awal Senang Itu di Akhir Hal Biasa Tapi beliau Tegaskan Di sini Maka Berkalamlah Beliau-beliau Ini Kalau duduk Ini Murid Kalau tahu Masa lalu Kita Gak mungkin Mereka Santai Hari ini Ya Ente Kalau tahu Susahnya Suluk Aneh Gak mungkin Santai-santai Depan Ngudut-ngudut Santai Ngoceh-ngoceh Orang Ziki Rater Aja Kita Nanti Aja Ikut Gitu 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 Gak Mungkin Kalau Ngelihat Gimana Kita Dulu Bangun Tidur Langsung Zikrullah Tidurnya Cuma Satu Jam Sehari Satu Jam Semalam Malam Satu Jam Siang Satu Jam Selebihnya Ngapain Zikir Sholat Zikir Sholat Zikir Sholat Kaki Ini Gak Tau Rasanya Apa Badan Gak Tau Rasanya Apa Leher Sampai Sekarang Sakit Karena Saya Dulu Sering Begini Zikir Saya Tidak Mengajukan Zikir Kepalanya Nunduk Zikir Itu Kepalanya Biasa Sampai Hari Ini Lahir Saya Disini Sakit Coba Lihat Ada Guru Besar Kita Di Sunda Itu Waktu Tuhanya Kan Begini Sudah Sudah Uzur Sininya Meninggal Kan Begitu Ya Karena Zikir Terlalu Apalagi Kolesterol Tinggi Ya Sudah Sampai Hari Ini Itu Efek Yang Saya Rasakan Waktu Kecil 40 hari 40 hari Disabah Lagi Setelah Itu Kemudian Kita Zikir Tiap Malam Tiap Malam Sampai Kemudian Gak Tau Lah Itu Dunia Itu Saya Itu Bingung Melihat Orang ketawa Apa Yang diketawain Itu Bertahun Tahun Mulai Dari Kelas Umur 13 Sampai Selesai S1 Itu Saya Gak Menikmati Kalau Kepuncat Ke Sungai Itu Gak Menikmati Nonton Lawakan Makanya Gak Pernah Hadir Nonton Barang Kalau Di Santren Itu Di Asrama Saya Gak Pernah Hadir Saya Sekali Aja Kok Banyak Lucu Bagi Saya Lucu Bagi Mereka Asik Bagi Kok Asik Jadi Teman Teman Nanya Kamu Pilih Mana Duduk Di Tempat Bagus Itu Atau Apa Apa Yang Paling Kau Nikmati Dan Saya Polos Saja Yang Paling Asik Di Dalam Ini Kita Duduk Zikir Sendiri Ta'amul Sendiri Tazakur Sendiri Tadabur Sendiri Mewah Sekali Dalam Ini Mewah Sekali Jadi Istana Yang Allah Berikan Yang Allah Sebut Kolbu Itu Kolbu Mumin Itu Istananya Allah Itu Mewah Sekali Cuma Kan Andum Gak Ngerasain Coba Sekarang Kita Zikir Khawjakan Khawjakan Kulhu Seribu Kali Atau Seribu Satu Diribat Itu Paling Dikerjain Dibaca Cuma Seratus Ya kan Setiap Jumat Gak Ada Diajak Andum Seribu Coba Guru Guru Kita Ngelatih Kita Dari Dulu Sendiri Baca Seribu Tiap Malem Sendiri Baca Seribu Tadi Saya Baca Begitu Sudah Dengelong Dulu Aduh Lama Sekali Bacanya Padahal Kita Baca Cepet Kita Baca Pelan Protes Kok Lama Amat Kita Baca Cepet Cepet Amat Gak Bisa Dikutin Ente Maunya Apa Kita Ngasih Tunjuk Bahwa Kalau Wiridan Boleh Cepet Tapi Kalau Baca Quran Bacanya Harus Suara Tilil Kur'ana Tartila Kalau Wiridan Boleh Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Ini Wilayah Wilayah Ahli Kiraat Ahli Sanat Musal Salat Ya Maka Sanat Ini Dipakai Untuk Ambil Berkah Dan Menjadi Salah Satu Metode Torikoh Baca Quran Dalam Ilmu Zikir Torikoh Baca Quran Dalam Ilmu Zikir Jadi Nanti Kalau Mau Baca Apa Kalau Mau Mengajar Atau Mau Belajar Fatih Hanya Satu Napas Gitu ya Nanti Rasakan Ada Keberkahannya Tapi Bukan Buru-buru Jadi Nafas Yang Kita Ambil Dalam-dalam Itu Lalu Kita Takirannya Tenang Coba Kalau Lagi Zikir Kalau Orang Zikir Kolbu Nafasnya Tenang Kalau Nafasnya Tenang Pikirannya Tenang Nanti Hasil Pikirannya Jernih Nanti Dia baru Bisa Menangkap Yang Tidak Bisa Ditangkap Oleh Orang Orang Biasa Itu Sebabnya Ilmu Orang Ahli Zikir Khafi Itu Aneh 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 Itu Maksudnya Apa Orang Gak Bisa Membicarakan Itu Dia Dengan Mudah Membicarakannya Tanpa Ada Beban Dan Orang Faham Orang Nanti Bingung Kok Dia Bisa Ngomong Begitu Dia Sediri Bingung Kok Aku Bisa Ngomong Begitu Yang Dikatakan Oleh Pada Imam Zidnifika Tahayyura Ya Allah Tambahkan Zidnifika Tahayyura Nah Begitu Subhanak Ini Murid Gimana Ceritanya Ya Itulah Rahmatullah Luas Rahmatullah Yang Sangat Luas Yang Kedua Antugli Kababal Azzi Wataftah Babal Zulih Kalau Ingin Menjadi Orang Soleh Tutuplah Egomu Yang Merasa Mulia Merasa Keren Merasa Bernasab Merasa Berhasab Berasa Punya Jabatan Merasa Diri Kita Hebat Tutup Buka Labab Kehinaan Maka Jangan Gengsi Hidmat Ketemannya Hidmat Ngapain Masih Gengsi Hidmat Kepada Guru Gimana Nanti Antun Jumpa Rasulullah 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 itu punya pewaris Berlatih Dulu Dari sekarang Ya Kalau gak berlatih Dari sekarang Saya gak yakin Antun Bisa khidmat Kepada Nabi Muhammad Apalagi Ya Guru itu Nyuruh-nyuruh Bener gak Kalau Orang Merasa dirinya Alim Gak akan bisa Ditalkin Bener gak ya, udah ngalamin kan kawan-kawan, orang yang bawa ke ilmuannya, santai terlalu santai jangan terlalu memberi ruang santai untuk diri, untuk nafs ya, diri ini maunya tidur nonton-nonton, nonton Netflix nonton Youtube, ya kan nanti hasilnya aja bu ya kami ini mati hasilnya bu ya, yang zikir, yang baca kami ini mati hasilnya itu hanya katanya bu ya sama ini, ini dipakai untuk bab dunia bisa, ini cocok gak kalau dipakai bab dunia, orang kalau gengsi dagang, bisa jadi pedagang gak dia maka orang-orang yang kaya itu dia memangkas ke gengsiannya sama kalau masuk ke bab ini orang yang dia belum kaya tapi sudah menikmati hasil, masih ingat first travel orang belum berangkat, duitnya udah dipakai bikin rumah masuk penjara sampai sekarang ya ya semoga dia sadar lah itu maka teman-teman kita mungkin sebentar lagi bikin travel juga nih bu ya sih, imamnya ntar ntar diajarin sama Kak Yuli ya tapi kerjasama itu sama Kak Yuli ini berarti kalau Antung punya usaha usaha travel umroh jangan ambil duitnya satu rupiah pun sampai orang berangkat sampai orang berangkat pulang pulang dia baru boleh ambil ya begitu kita harus ya itu yang tughlikba berroha jangan macam-macam kita udah banyak punya kawan terjebak disitu matanya langsung hijau ngeliat padahal duitnya merah matanya hijau padahal duitnya merah wataftah babal juhud jadi tutup bab rehat bersemang-semang mengambil untung sebelum saatnya buka lah babal juhud ya buka lah pintu kesungguh-sungguhan ya berlelah-lelah sebelum sampai pada ujungnya sama nulis skripsi nulis tesis itu sama ya kalau nulis itu bergadang gak kalau nulis pakai tiduran bisa gak bisa laduni kali warrabi'ah yang keempat ini pendek-pendek aja kita baca tughlikba benaum tutuplah bab tidur jangan banyak-banyak tidur wataftah babal sehar dan buka lah bab begadang ini bukan begadang yang disebut bang haji roma bang haqqul yakin dapat nama baru dia sekarang bab haqqul yakin yang dia maksud disitu begadang yang yang negatif kalau ini begadang apa maka berkala imam siuti hadhal ilm laysa bin naumih wala bin la'alla wala sawfa tetapi ilmu ini bukan dengan engkau mengatakan coba kalau saya nanti bisa begini coba kalau dulu saya rajin coba kalau saya baca lima jam setiap hari coba 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 seandainya 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 kan banyak yang begitu kan ya saya ketemu Gus-Gus di Jawa terus melihat fenomena Gus Baha the power of subtitle kan ngajarnya bahasa Jawa tapi semua orang Indonesia sampai ke Malaysia bisa menikmatinya the power of subanya itu Gus-Gus Jawa cerama tapi subtitle dia yang paling oke kan bukan emang batinnya insyaallah oke ilmunya insyaallah oke kita kan gak tau hakikatnya saya kan gak pernah jumpa juga ya the power of subtitle itu zahirnya enggak enggak ada orang yang Allah masyurkan dengan ilmu kecuali Allah ridha kepada ilmunya tidak ada orang yang Allah masyurkan dengan kewalian kecuali memang dia seorang wali ya walaupun orang lain gak percaya kan gak semua juga senang sama Gus Baha gak Habib Lutfi mursit ya kan semua orang sepakat dia mursit emang kalau Dawami gak sepakat Habib Lutfi mursit terus batal mursit dia ya kan gak urus dawami ini belum 40 ente belum berhati di mursit lah mursit mursitnya dengangkat dia umurnya misalnya sekarang umur 25 misalnya belum kan diangkat gurunya jadi mursit belum 40 tahun emang kalau ada orang membatalkan ente belum 40 gak boleh jadi mursit batal gak lo mursit dia ngangkat ya guru saya jadi mursit umur 21 banyak umur 18 ada umur 18 18 19 20 21 nih orangnya masih hidup 2 orang udah meninggal 1 orang yang masih ada yang 20 sekian gitu tapi dua guru kita umur 27 dua-duanya ya abuya masri abuya riswandi datuk istri itu punya tarikan 2 naksyobandia samania masih hidup orangnya umur 71 satunya mungkin udah 70 juga kali dapat ijazah sebelum 20 tahun jadi mursit sebelum umur 20 tahun yang baru meninggal tahun lalu sheikh tuang kumodo sawir bukan dawir lagi ceritanya itu mimpin suluk dari umur 21 wafat umur 74 berapa tahun dia mimpin suluk dan setiap malam di luar suluk zikir 5000 sekali duduk gimana terakhir ketemu dia marah-marah sama saya dia bilang gara-gara ente saya gak tidur 3 bulan loh kenapa bu ya gara-gara ceramah ente tiap malam orang minta telukin ampun abis itu dipeluk-peluk alhamdulillah hubungan kita dengan anaknya juga baik alhamdulillah keluarga besarnya surau-surau dekat situ jadi gak ada tuh mursit mengusir saya gak ada antum kalau ada tunjukin satu orang aja kalau kemursidan dia bener ya kecuali dia pernah jadi orang gila orang orang gila bu ya sholatnya wajib gak kalau bu ya mursit terus bu ya gila mohon maaf itu batal loh mursitnya bu ya batal lho mursidannya ada orang yang begitu ya udah debat sama kita gak mengakui kebenaran kita kan gak boleh memaksakan kebenaran kita pahami ke orang ya sudah laka malaka lana malana yang dia pahami ya sudah yang gak baik itu apa menyebar fitnah dan adu domba saya heran kok ada mursit ngadu domba orang itu heran terus main facebook menjelek-jelekin sesama mursit nah itu kan lucu aneh itu aneh ya menurutku sih udah batal kemursidannya walha misah bayangin bu ya orang suluk dia main facebook mursit main facebook lagi mimpin murid main facebook itu gimana ceritanya itu murid dilarang main handphone dia main handphone sama kayak ngelarang anak rokok dia ngelarang depan anaknya tutuplah bab merasa diri cukup dengan ilmu diri sendiri bukalah bab merasa butuh perhatian Allah merasa butuh bimbingan guru ya jangan merasa cukup ya aneh baca kitab ihya cukup baca ihkam cukup gitu ya emang begitu ulama kita mengkritisi loh orang-orang toriqoh yang mengerti kepada pembaca kitab ihya tapi tidak bertorriqoh dikritis itu hasilnya emang gak enak betul guru saya pernah ngomong gini kalau orang alim fatih itu mau mengamalkan yang baca dia gak perlu punya mursyid tapi ada gak orang begitu ternyata yang dimaksud banyak wirid banyak zikir enggak ilmu yang paling penting itu ilmu yang paling tinggi itu ketika orang sadar bahwa dirinya tidak berilmu kecuali titipan saja dari Allah itu baru berilmu berarti orang itu gak boleh merasa dirinya ber ilmu maka kita kalau dikritik orang langsung kita switch off otak ini oh saya bukan guru saya dikritik orang terima saja cuma kalau dia menghina kajian-kajian kemarifatan kita boleh jidal boleh kita jidal jidal atau gak jidal debat yang terakhir yang ke-6 tutuplah bab panjang angan-angan bukalah bab bersiap-siap kepada kematian ada yang tahu matinya kapan berarti sejam atau berapa menit setelah ini ada yang bisa mati ya betul ya ini bukan aku-nakutin nih oleh karena itu persiapan menuju mati nunggu tua atau dari sekarang dari sekarang kita gak tahu ada yang meninggalnya pakai sakit ada yang gak pakai sakit ya ada yang tiba-tiba pingsan ini sahabat kita Pak Arus Bandi ya rahimahullah baru meninggal Banjar kami kemarin ziarah sama Bu Yasfi itu di depan sahabat terbaiknya meninggal lagi ngobrol-ngobrol pingsan mati tapi gak ada nasihatnya gak ada gak ada gak ada begitu indah sekali cuma bagi dia indah bagi orang di depan dia berat itu ujian ditinggal kekasih ke sahabat itu berat sekali ya orang meninggal itu kesenangan kalau meninggalnya baik kitanya yang sedih itu ciri-ciri orang itu husnul khatima yang ditinggal nangis sahabatnya rindu kepada dia sedangkan dia senyum sebenarnya gitu ya jadi kalau bisa hidup lahir orang senyum sama kita kalau lahir senang gak orang tua ketawa usahakan kalau meninggal orang-orang dekat kita nangis kok dia bisa nangis bukan karena nangis kejepit dia nangis karena punya kenangan indah sama kita punya kenangan khidmat sama kita maka jangan nunggu khidmat nanti tua dari sekarang khidmat ya apa yang bisa dibantu temannya bantu ya jangan semuanya disurahin ke Buya Asfi Buya Aldomi apalagi Buya Yunal ya jangan jangan apalagi koordinator mursyidin itu ya Allah Masalli Ala Muhammad nah ini ajaran Al-Imam Ibrahim bin Adham nah ini gak tau nanti bisa dibuat syirnya itu ya ada yang bisa buat syair gak silahkan dibuat kita pindah ke kitab Mukhtasar Ihya Ulum الدين Sub indo by broth3rmax Terima kasih.